Negara-negara Barat yang terus memasuk senjata untuk Ukraina membuat hubungan dengan Rusia semakin memburuk. Menteri Rusia yang bertanggung jawab atas pengembangan Arktik, yaitu Alexei Cekunkov, memperingatkan kondisi ini membahayakan wilayah kutub. Dilansir Rusia Today, Cekunkov melihat kurangnya kerjasama antara Rusia dan Barat bisa menimbulkan kekacauan di kutub utara. Kerjasama antara anggota Dewan Arktik diketahui ditangguhkan tahun lalu setelah negara-negara anggota Barat memutuskan untuk memboikot Moskow atas krisis Ukraina. Gengguan yang sedang berlangsung itu pun berisiko menimbulkan kekacauan di masa depan di kawasan tersebut. Dewan Arktik adalah badan antar pemerintah yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan wilayah tersebut dan masyarakat adatnya. Rusia sendiri memegang kepemimpinan bergilir Dewan ketika ketegangan meningkat menjadi konflik terbuka di Ukraina pada Februari 2022. Tujuh anggota lainnya kemudian memutuskan untuk memutus semua kontak dengan Moskow. Secara efektif, membekukan sekitar setengah dari sekira 130 proyek bersama yang sedang berlangsung. Selama tahun berikutnya, Rusia fokus pada agenda arktik domestiknya. Cikunkov, yang mengepalai Kementerian Pembangunan Timur Jauh dan Kutub Utara, percaya bahwa situasinya tidak dapat dipertahankan saat ini. Moskow akan menyerahkan kepemimpinan Dewan ke Oslo pada bulan depan. Pekan lalu, pemerintah Norwegia merilis programnya untuk kepemimpinan organisasi tersebut. Rencana itu difokuskan pada perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Norwegia sendiri menolak undangan Rusia untuk menghadiri upacara transisi dan malah ingin melakukannya dari jarak jauh. Ini juga bermaksud untuk membatasi tingkat representasi di acara tersebut. Selain Rusia dan Norwegia, Dewan Arktik diketahui juga mencakup wilayah Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Sweden, dan Amerika Serikat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!